Intro Selamat datang di Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang Saya Dr. Muhammad Wildan, Direktur Protekes Kemenkes Malang Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang merupakan Politeknik peringkatan lima terbaik di Indonesia pada tahun 2022 Sesuai dengan visi dan misi Polkisma, kami bertekad membawa Politeknik Kemenkes Malang menjadi kualitas yang beradab dan berdaya saing global JURUSAN GISI POTES MALANG JURUSAN GISI POTES MALANG JURUSAN GISI POTES MALANG Program Studi Sarjana Terapan Gisi dan Dietetika memiliki visi menjadi program studi Sarjana Terapan Gisi dan Dietetika yang berhadap berdaya saing global di bidang edukasi, pangan, gisi, dan kesehatan pada tahun 2024. Sebagai nutrisionis, lulusan kami memiliki profil yang pertama pengelola asuhan gisi klinik. Pada profil ini, lulusan mampu mengelola asuhan gisi, memberikan konseling gisi pada klien sehat, klien dalam kategori khusus, sebagai contoh ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak, remaja, atau dewasa, atau bahkan lansia dan olahragawan, dan pasien yang dengan kondisi komplikasinya tidak terlalu banyak. Yang berikutnya, pengelola program gisi masyarakat. Lulusan diharapkan mampu mengelola program gisi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, serta melakukan advokasi gisi, serta melakukan pemberdayaan pada masyarakat. Kemudian yang ketiga, pengelola penyelenggaraan makanan institusi. Lulusan kami mampu mengelola penyelenggaraan makanan untuk pemenuhan kebutuhan gisi dan dietetik, baik kondisi normal maupun kondisi yang darurat. Profil yang keempat, yaitu sebagai edukator dan komunikator gisi. Lulusan kami mampu melakukan edukasi, penyeluhan gisi, konseling gisi pada populasi tertentu, merancang suatu kegiatan pelatihan dan pendidikan gisi. Termasuk di dalamnya melakukan advokasi gisi. Profil yang kelima, yang terakhir, sebagai asisten peneliti gisi terapan. Lulusan kami mampu mengembangkan teknologi tepat guna, bidang gisi klinik, gisi masyarakat, penyelenggaraan makanan, pangan, dan kesehatan. Dalam menjalankan Tridama Perguan Tinggi dalam proses pembelajaran, kurikulum kami sudah menggunakan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum tahun 2022, di mana jumlah SKS-nya 147 dan persentase teorinya 39,46% dan praktek 60,54%. Proses pembelajaran dilakukan di kelas, di laboratorium, dari semester 1 hingga semester 5. Antara semester 4 dan 5, sebagian adik-adik sudah mulai belajar di wahana praktek, dalam kegiatan praktek pembelajaran lapangan. Kemudian di semester terakhir, semester 7 dan 8, adik-adik mahasiswa akan belajar di wahana praktek, dalam bentuk praktek kerja lapangan. Program studi Sajana Terapan Gisi dan DTTK dengan jumlah dosen 27 orang, dalam 3 tahun terakhir telah menghasilkan kurang lebih 100 publikasi, yang terdiri dari tahun 2021, 22 publikasi, tahun 2022, 20 publikasi, dan tahun 2023, 58 publikasi. Dan prestasi yang mendapatkan patent sederhana dari hasil penelitian maupun pengabdian masyarakat adalah luaran berupa teknologi tepat guna model pengukuran tinggi lutut generasi 2 yang merupakan karya dari Bapak Ibnu Fajar SKM MKS. Alat ini digunakan untuk mengukur tinggi lutut pasien apabila pasien tidak dapat berdiri. Untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, di program studi Sajana Terapan Gisi dan DTTK, wilayah pinaannya ada di Kecamatan Kedugandang. Prestasi mahasiswa, Alhamdulillah, banyak prestasi yang diraih, baik secara nasional maupun internasional. Dan lulusan kami telah bekerja di sejumlah rumah sakit di wilayah Jawa Timur, di Dinas Kesehatan, di Puskesmas di wilayah Jawa Timur, di luar Jawa, di Jakarta ada di Rumah Sakit Fatmawati, di Rumah Sakit Harapan Kita. RSSR sebagai lahan praktek sangat cocok ya bagi ProDi D4 ini, karena di sini kita menemukan kasus yang kompleks, di mana salah satu kompetensi bagi program studi Sajana Terapan Gisi dan DTTK adalah menangin pasien yang lebih kompleks permasalahannya. Perkenalkan, nama saya Nuriman Imran, selaku Kepala Puskesmas Jepta Mulyo, juga selaku alumni Gisi Poltegas Kementerian Semalang. Puskesmas kami juga salah satu dari lahan RKL dari Poltegas Kementerian Semalang. Kami akan selalu siap untuk dijadikan lahan praktek mahasiswa, karena akan sangat membantu dalam pelaksanaan program di Puskesmas, khususnya program-program Gisi. Perkenalkan, nama saya Sandhya Biansyah, saya adalah alumni dari program studi Sarjana Gisi dan DTTK, Potegas Kementerian Semalang. Pada saat saya menjalani perkuliahan di program studi Sarjana Terapan Gisi dan DTTK, kuliah yang diberikan oleh Potegas Malang sangat berarti karena memang bisa diterapkan pada saat saya bekerja sebagai seorang pengambil kebijakan di tingkat Kementerian Kesehatan. Kedepan, sesuai dengan visi kami, yaitu untuk berdasarkan global, kami akan bekerjasama dengan Universiti Utara Malaysia, yang mana di sana ada jurusan Gisi yang sangat terkait dengan jurusan Gisi di Potegas Malang ini. Yang pertama nanti ada pertukaran dosen, dan kedepan ada pertukaran masjidwa, sehingga visi dari Potegas Malang, khususnya jurusan Gisi, bisa untuk menjawab yaitu berdasarkan global. Terima kasih.